Hai guys, selamat sore. Hari ini sesuai dengan janji saya walaupun meleset, tapi hari ini kita mau live bersama dengan event gunung kosmetik. Dan pastinya buat kalian yang tidak bisa menyimak kita saat live kali ini, saya akan post hasil dari live kita sore hari ini. Rasanya udah lama banget, aku gak pernah sharing mengenai event gunung kosmetik, tapi kali ini aku kembali memiliki daya keinginan yang luar biasa buat info ke kalian semuanya. Nah sesuai dengan Bubah, aku live dulu ya Bubah, sesuai dengan promo kemarin bahwa aku hari ini ingin mengambil satu tips bagaimana bermakeup tapi saat menggunakan masker. Nah gitu ya, jadi sekarang kan kemanapun kalian kan harus menggunakan masker gitu, jadi gimana membuat riasan mata atau riasan bedak, anything about makeup, tapi makeup kita itu gak geser. Dan hari ini aku disupport sama Darius. Hai Darius. Halo guys. Ya, jadi dari Darius hari ini jadi guys makeup kita hari ini, jadi Darius ini aku kenal juga udah dari beberapa tahun yang lalu, karena sempat membantu jalannya konser Story of My Life pada waktu itu ya. Iya bener, cuma Kak Ivar masih sibuk. Sibuk, ya kan kalau waktu itu jadi bintangnya, jadi Kak Nge sama yang makeup siapa aja. Nah Darius, di era pandemi sekarang ini, kira-kira customer-customer kamu pastinya kalau misalnya dimakeupin, habis dimakeup terus dia gitu pakai masker kan. Bener banget. Ada cerita tersendirinya sebagai makeup artist yang klien-kliennya itu menggunakan masker setelah dimakeup. Sebenernya sih sayang banget ya kalau misalnya kita nge-backingnya terlalu banyak banget foundation dan kebanyakan mixing, jadi better kita nge-backingnya itu pakai foundation-nya itu yang bener-bener light aja, tapi tetap matanya aja. Jadi, sesuai kebetulan masing-masing sih kalau misalkan mau makeup party, itu paling pakai yang ngebur-ngebur dikit, cuma kalau makeup-makeup yang daily, yang hotel, itu pakenya yang smooth-smooth aja. Soalnya kalau misalnya kita berbicara baking, sebenernya pas banget sama produk dari Evan Munon Cosmetics. Nih, jadi di tangan saya, di tangan saya ini aku punya, ambil ya, di tangan saya ini aku ada foundation, jadi foundation ini aku kasih nama Skin Perfector Series, ini dia karakternya itu di muka itu gak berat, ya kan di muka itu gak berat, tapi mau coverage atau enggak depends on dari makeup artist atau mereka yang menggunakan makeup. Karena kalau aku sih biasanya, para queen aku tuh kalau makeup dua pump aja udah bisa rata, tapi karena memang kan para queen itu gak punya permasalahan seperti flag, atau ada jerawat, gitu. Nah, kecuali kalau misalnya memang pengen makeup yang bold banget, yang tebal banget, biasanya mungkin pump-nya bisa ditambah. Dan ini warnanya ada lima shade, ada light, ada natural, ada vivid, ada ivory, dan juga ada beige, jadi yang paling gelap itu justru warnanya beige, gitu. Dan ini harganya di... Mesti pakai kacamata ya, kalau ya ke Evan Einstein gitu ya. Mana sih harganya? Mana sih harganya? Oke. Skin Perfector. Baru live ya mungkin ini ya. Rp167.300 setelah diskon. Harga ini menjadi Rp167.000 ya, tapi kalian ini sekarang ini bisa berbelanja di Watson. Karena kebetulan kita ada di Watson. Ada di 30.Watson. Terus udah gitu, kita itu ada juga bisa pembelian di Instagram kita dan di WhatsApp. Ya, jadi Gun mau kasih tau nih, kalau misalnya kalian mau belanja di WhatsApp kita, ada di nomor... Kebetulan salonnya 11 circuit saya ini. Emang banyak warga Bintaro yang heboh kalau naik motor. Di nomor 0822 288 00188. Jadi kalau kalian belanja di sana, nanti kita akan kirimkan format order. Dan kita akan diskon tetap 30% dan juga ada free ongkirnya. Gitu. Oke. Jadi buat kalian yang mau pesen, kalian bisa langsung order ke... Langsung pergi ke WhatsApp atau order ke Evan Gunawan Cosmetics-nya. Ya, betul sekali. Dan sebenarnya dari lima shade ini, kalau makeup artist kan biar kelihatan kayak makeupnya heboh. Jadi kayak suka nyampur-nyampur warna. Tapi kalau misalnya untuk self makeup sebenarnya... Deni makeup itu sebenarnya nggak perlu dicampur-campur warna juga. Juga langsung jadi. Ya. Oke. Kalau misalnya kalian juga ingin memberikan pertanyaan seputar ya...